Halo guys, jumpa lagi dengan akun YouTube Krim Performance Jadi, kali ini saya akan mempraktekan cara memasang termostat sama cara bleeding air radiator yang benar ini pertama teman-teman harus lepas dulu intake, lalu kuras air radiatornya dari lubang bleeding kalau ini disini ya bawah ini nah itu disitu, nanti itu dilepas dan air radiatornya di kuras dulu sebagian supaya saat dilepas housing termostatnya ini airnya gak luber kemana-mana oke, jadi ini termostatnya udah terpasang ya, kayak gitu ya yang kemarin dilubangi nah itu terus nanti pas pasang ini, jangan lupa dikasih sealer semua, supaya rapat sama yang bagian selangnya ini oke, jadi ini untuk selang sudah terpasang semua sudah rapat ya selangnya, lalu tutup bleedingnya yang dibawah tadi sudah dikencengi kembali oke, terus nanti kita isinya dari sini jadi ketika mengisi nanti ini dua ini dibuka ya ini yang untuk mengisi lalu ini yang untuk bleeding ini dibuka juga tapi sebelum mengisi teman-teman pastikan sistemnya kering dulu atau sealernya supaya agak kering dulu jadi jangan langsung diisi ketika sudah dipasang tunggu ya 30 menit atau 15 menit lah supaya sealernya sudah agak kering baru nanti bisa diisi cairan pendingin teman-teman sudah 15 menit sekarang kita coba isi ya buat bleedingnya dibuka lalu kita isi sampai nanti yang keluar dari buat bleedingnya itu benar-benar air bukan ada udaranya masih belum teman-teman masih belum teman-teman oke lagi disahakan pakai coolant ya teman-teman ya karena kalau pakai air biasa nanti berkarat nah itu sudah mulai keluar teman-teman nah pokoknya terus saja diisi sampai yang keluar itu benar-benar seperti ini ya benar-benar tidak ada udaranya baru langsung ditutup sambil terus mengisi ini untuk pengisiannya nanti dia luber tidak masalah harus benar-benar tidak ada udaranya baru ditutup teman-teman yang selanjutnya akan terjadi nanti pasti ininya full ya reservoirnya padahal ini tadi ini nantikan harusnya kan cuma setengah segini nah gak usah khawatir teman-teman tinggal ambil aja selang lalu tinggal teman-teman sedot ke bawah masukkan ke tempat yang lain gini supaya isinya ini nanti tinggal kira-kira setengah lah nah kalau sudah segitu nanti seandainya tidak ada kebocoran dijamin mesinnya tidak akan overheating karena proses bleedingnya sudah benar nah teman-teman kira-kira nanti isinya segitu ya segitu ya isinya kulannya lalu nanti teman-teman boleh tutup terus langsung boleh coba di nyalakan aja sambil ditunggu bevirnya apakah nanti sugunya naik atau ada yang bocor jadi nanti diperiksa kalau elektrik fan kibasnya nanti nyalanya kapan sama di cek juga